Ketika informasi dari daerah lain, saudara ribuan batang kayu yang dipungut dari hutan konservasi wilayah Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Jumat siang berhasil diamankan petugas Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat atau Sporj Wilayah Kalimantan. Kapal layar motor KLM Karya Indah ini Jumat siang akhirnya berhasil disandarkan di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Kapal yang tengah berlayar dari perairan Kabupaten Pasir itu terpaksa diamankan petugas Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat atau Sporj Wilayah Kalimantan karena kedapatan mengangkut ribuan batang kayu ilegal yang diduga hendak dijual ke Jawa Timur. Dari bentuk fisik dan ciri kayu, petugas meyakini ribuan batang kayu tersebut berasal dari kawasan hutan konservasi. Petugas terpaksa menyeret kapal tersebut ke Pelabuhan Samarinda lantaran dari pemeriksaan awal tidak ditemukan dokumen resmi pengangkutan kayu. Selain barang bukti 2.000 batang kayu rimba campuran, petugas juga berhasil mengamankan dua pemilih kayu. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di sel tahanan mampu resta Samarinda. Yang jelas kan yang nama di kawasan konservasi memang tidak boleh dilakukan aktivitas apapun. Jadi ketika mereka kalau dari sisa keleginya masuk aja nggak boleh kawasan konservasi. Apalagi sudah mengeluarkan potensi dan juga kanekar agama nyati yang ada di sana, kayu yang memang khas di sana. Otomatis sudah jelas kalau nggak ada adik pidana di sana. Pak, dari barang bukti ini ada berapa jumlahnya dan berapa orang tersangkanya Pak? Jumlahnya kalau dari batang ada 2.139 batang, kalau disitu dikasih ada 156 bukti. Tersangka sampai saat ini masih dua orang, kita akan terus melakukan pengembangan. Mudah-mudahan akan ada tersangka-tersangka lain untuk bisa mengungkapkan kejahatan ini secara lebih luas. Meski berhasil mengamankan barang bukti bersama pelakunya, namun perburuan terhadap jaringan sindikat pembalakan liar di kawasan hutan konservasi ini masih berlanjut. Petugas meyakini ada sejumlah aktor ikut terlibat dalam bisnis kayu ilegal ini karena aktivitas tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun. Aditya Bulajis, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Seorang oknum perwira polisi yang terlibat dalam kepemilikan jutaan butir obat terlarang telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih melakukan pemeriksaan terkait keterlibatan oknum perwira polisi dalam kepemilikan 7 juta butir pil karnopen. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan terus melakukan pengembangan terhadap temuan jutaan butir obat-obatan terlarang jenis karnopen yang disimpan di dalam sebuah gudang di Jalan Ahmad Yani, kilometer 5,5 Balinjar Masin pada minggu 8 Oktober lalu. Dalam penggerebekan gudang obat, polisi menangkap 10 orang yang diduga terlibat dalam peredaran obat terlarang, termasuk seorang oknum perwira polisi berpangkat Inspektur 1. Kini oknum perwira polisi yang terlibat telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani pemeriksaan di DIT Propam Polda, Kalimantan Selatan. Kerjasama dalam proses penyidikannya untuk pengembangan kasusnya lebih lanjut. Kan ada salah satu anggota juga? Untuk anggota kembali lagi ada bidang profesi dan pengamanan yang akan pemeriksaan lebih lanjut. Itu ditetapkan sebagai tersangka? Yang bersangkutan tetap bersuai tersangka. Apasanya ada? Haranya di mana? Belum tahu, proses masih berjalan. Kemarin informasinya ada pengembangan dari itu, ada tersangka lainnya? Apasanya? Tersangkanya pemiliknya sudah dari Direkturat Narkoba yang mengamankan. Polisi masih melakukan pemeriksaan terkait keterlibatan oknum perwira polisi dalam kepemilikan 7 juta butir pil karnopen yang disimpan di dalam gudang. Fadli Azari, Zoanda Lutfi Darlan, Kompas TV, Manjermasin. Direkturat Reserse Narkoba, Polda, Kalimantan Barat, mengagalkan peredaran narkoba jaringan Singkawang, Pontianak. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 3 orang tersangka, 1 orang diantaranya adalah mantan anggota polisi. Direkturat Narkoba, Polda, Kalbar, mengungkap peredaran narkoba jaringan Singkawang, Pontianak pada 14 Oktober 2017 kemarin. Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut atas informasi yang diterima dari masyarakat. Polisi mengungkap kasus ini di dua lokasi berbeda. Pertama, polisi mengungkap tersangka berinisial BN di kota Singkawang. Di tangan BN, polisi menyita narkoba jenis sabu seberat 20 gram. Selanjutnya, di Kampung Beting, Pontianak, polisi menangkap 2 orang bandar narkoba berinisial NN dan HN. Di tangan keduanya, polisi menyita 300 gram sabu dan 150 butir pil Happy Five. Sementara itu, polisi menyatakan bahwa satu tersangka pertama berinisial BN yang ditangkap di Singkawang merupakan mantan polisi yang dipecat atas kasus narkoba. Yang jelas dia kan pelaku itu kan, kalau dia silahnya bukan lagi anggota ya sudah, sama aja kan. Sebetulnya dia bermain lama dibilang bisa juga, yang jelas dia masih itu tadi, masih melakukan. Pas kita lidik itu tadi, dia masih bermain ya kita tangkap itu. Polisi masih mengembangkan kasus ini. Barang bukti dan tiga orang tersangka saat ini masih berada di Direktorat Narkoba Polda Kalbar. Ketiganya dikenai pasal tentang narkoba dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Balikpapan hari ini. Kita akan langsung bergabung dengan Kompas Jakarta untuk mengikuti berbagai informasi dan berita menarik lainnya. Saya Polina Jarum, mewakili tim redaksi Kompas Balikpapan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.